Memasuki bulan Juli, lokasi penjualan seragam sekolah di kawasan pusat Kota Manado tak pernah sepi pembeli. Seperti terlihat pada Rabu siang, warga tampak memadati beberapa lapak penjualan seragam sekolah. Aktivitas penjualan seragam sekolah mulai meningkat karena awal tahun anjaran baru akan dimulai Senin pekan depan. Para penjual seragam mengaku dalam seminggu terakhir jumlah pembeli meningkat drastis. Sebagian besar warga membeli paket seragam sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP hingga SMA. Tingginya jumlah permintaan mengakibatkan harga seragam sekolah mengalami kenaikan. Harga paket seragam sekolah saat dijual di kisaran Rp125.000 hingga Rp200.000 tergantung ukuran. Sedangkan untuk harga satuan, dijual mulai dari harga Rp25.000. Pada musim tahun ajaran baru ini, para penjual mengaku bisa meraup untung sebanyak Rp3.000.000 hingga Rp8.000.000 dalam sehari. Harganya bagaimana, Bu? Kalau di pihak mana, naik sih? Oh, udah naik. Iya, naik di pihak seragam. Dari berapa ke berapa contohnya? Sekarang di Pippo, kalau celana merah dia, kalau SD, celana SD dia bisa Rp35 di Pippo. Jadi dijual? Jual Rp60.000. Mulai rame, dari awal Juli sudah dari tanggal 1 sampai sekarang, Alhamdulillah agak rame, sudah mulai rame. Ini orang paling banyak dia SD, SMP, SMA, kalau TK masih kurang. Rp5.000.000, Rp7.000.000, Rp8.000.000, begitu, kadang-begitu. Selain seragam, warga juga membeli beberapa aksesori sekolah seperti topi, ikat pinggang, dan nasi juga banyak dicari pembeli. Harga jualnya hanya di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000. Yang kolonda, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.